Sekarang, berapa banyak daripada suami yang tidak peduli istrinya keluar dengan siapa, makan siang dengan siapa, pakai tudung tak pakai tudung, bergaul gelak ketawa dengan siapa, khabar khair. Bukankah mereka yang lebih berharga bagi kita? Bukankah kita yang mati-matian untuk mereka? Yang ini ingin diberitahukan bahwa concern kepada hal keluarga tidak hanya menyuruh keluarga sholat, tidak hanya menyuruh keluarga mengajak berpikir atau bertadarus, tapi diperhati secara keseluruhannya. Kadang-kadang orang tua karena kasihan kepada anak, macam mata sekejap, masih kecil lagi. Atau nanti mungkin dia sedar. Ada pula yang takut nanti-nanti anak lari daripada rumah. Sudah tidak lagi ada kharisma haibah di rumah. Macam macan ompong, tahu macan ompong. Hari mau tak bergigi. Kalau di luar, oh marah-marah dia. Dengan dia punya anak buah ke, dia punya pegawai ke. Balik rumah, halos. Tak ada dipedulikan ahli keluarganya yang ia adalah menjadi sebab kebahagiaan dan keselamatan baginya. Siapa yang paling berharga bagi kita dalam hidup ini? Kawan? Teman? Bos? Anak buah? Atau kita punya istri? Atau kita punya suami? Atau kita punya anak? Bukankah mereka yang lebih berharga bagi kita? Bukankah kita yang mati-matian untuk mereka? Bukankah kita kerja, kadang-kadang hibur kepada kita punya kawan, dapatkan projek apa semua. Untuk siapa kita dapatkan semua? Kita pergi melancong pun pergi dengan anak isteri. Ya kan? Anak pun telefon. Abah, ini nak beli motosikal nak pergi ke sekolah. Okey. Hantarkan beli motosikal untuk anak juga. Ya, mereka yang amat berharga bagi kita berbandingkan kepada yang lain. Hanya cara menghargai penghargaan yang Allah beri kepada kita berupa keluarga tadi, jangan sampai terabaikan. Jangan hanya diberi perhatian kepada apa yang mereka perlukan tanpa kita menimbang keperluan mereka ini perlu dipenuhi atau tidak. Sekarang, berapa banyak daripada suami yang tidak peduli istrinya keluar dengan siapa, makan siang dengan siapa, pakai tudung, tak pakai tudung, bergaul gelak ketawa dengan siapa, khabar khair. Gal dahulu ada seorang membawa anaknya kepada Al-Habiudul Gadir bin Ahmad Senggaf, rahimahullah. Gurunya penulis ini. Satu orang membawa anak perempuannya yang masih kecil. Anak itu dipakaikan pakaian macam gaun. Yalah, budak kecil pakai pakaian gaun juga nampak cute lah. Tapi namanya budak kecil, dia duduk angkat kaki apa semua. Jadi, apa nama, budak-budak. Budak itu tidak dipakaikan sirwal panjang. Hanya pakai gaun saja. Jadi nampak dia punya, dia duduk pun nampak dia punya lutut, nampak dia punya pempas walhasil. Alhamdulillah. Sebagian orang tak menganggap macam benda biasa. Kata Abdul Gadir mengatakan kepada ayahnya, Pakakan budak ini sirwal. Kata ayahnya mengatakan, Habib dia masih kecil. Kata justru masih kecil. Itu yang kau didik. Dah besar nanti kau nak pakai kenapa? Berapa banyak orang mengeluh tentang anaknya tak nak pakai tudung? Berapa banyak orang tua mengadu tentang anaknya yang tak dengar cakap orang tuanya pada pakaiannya? Dididik masa kecil atau tidak? Soalannya. Jangan orang tua komplain pasal anak sudah dewasa kalau masa kecilnya tidak dididik. Kena komplain pada diri sendiri dulu, bukan kepada anaknya. Terima kasih telah menonton!